Kita mulai seputar Benung Raya Malam dengan informasi pertama, pemisah ratusan relawan dari tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia menghadiri deklarasi pemilu damai Jabar Akur di Goresa Parwa, Bandung pada Senin 27 November 2023. PJ Gubernur Jabar Bey Mahmudin berharap dengan adanya deklarasi tersebut, para relawan selalu menjaga keamanan, kondusivitas, dan kerukunan Jawa Barat, terutama selama masa pemilu 2024. Bertempat di Goresa Parwa, Kota Bandung, Senin 27 November 2023, ratusan relawan dari tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden mendeklarasikan pemilu damai Jabar Akur yaitu aman, kondusiv, dan rukun. Menurut PJ Gubernur Jabar Bey Mahmudin, deklarasi tersebut sejalan dengan deklarasi sebelumnya, yaitu Jabar Anteng yang merupakan komitmen para ASN, menjaga netralitas mereka selama masa pemilu 2024. Bey berharap dengan adanya deklarasi tersebut, semua relawan menjaga keamanan dan kerukunan selama masa kampanye pemilu 2024, dan menjadikan adu gagasan sebagai tontonan yang menarik bagi masyarakat tanpa membuat suasana yang tidak kondusif. Masyarakat juga menarikkan kampanye ini kan, itu juga menjadi tontonan yang menarik bagi masyarakat, agar masyarakat juga tenang dan senang dengan kampanye ini, tapi jangan membuat suasana yang tidak dikita inginkan bersama. Jadi, manteng, aman, netral, dan tenang, dan juga akur, aman, kondusiv, dan rukun. B. Mahmudin pun mengimbau para relawan agar bersaing dengan sehat untuk adu gagasan di media sosial.